Sampai jumpa di video selanjutnya Gue La, kadang saya tuh capek banget kerja dari pagi sampe sore, kadang sampe malam juga Jadi pas sampe rumah tuh ketemu anak, godaannya gede banget Maunya ngasih gadget aja ke anak, biar saya santai gitu Kira-kira salah gak sih Bu? Ayo, siapa yang ngasih gadget ke anaknya supaya kita bisa santai Menghela nafas sejenak, anak dijaga oleh gawai Tunggu jawabannya disini Tau Ji, pertanyaannya apakah ayah boleh santai? Jawabannya boleh Apakah orang tua penting untuk bahagia? Penting sekali Jadi, soal bermain gadget, ingin cari waktu untuk diri sendiri Itu bukan sesuatu yang mestinya kita pertentangkan dengan apa yang dibutuhkan anak Tidak ada istilah bahwa kebutuhan diri sendiri versus kebutuhan anak Kenapa? Karena kita sebagai orang tua sebetulnya bisa memenuhi keduanya Bukan cuma kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan anak Tetapi juga kebutuhan kita sebagai pasangan Kebutuhan kita sendiri sebagai anak kepada orang tua kita Kebutuhan kita sebagai teman kerja Sejak awal, jadi orang tua adalah menyadari bahwa kita multiperan Dan salah satu kunci yang paling efektif adalah belajar bagaimana manajemen energi dan manajemen waktu Ada banyak tips dan trik yang diceritakan oleh sesama orang tua Di sesi berbagi cerita rangkul atau pada saat nonton bareng di seluruh Indonesia Saya juga belajar banyak dari pengalaman ayah ataupun ibu Yang menceritakan apa yang berhasil atau tidak berhasil untuk mereka Tetapi seringkali waktu transisi Misalnya pada saat kita berpindah dari waktu bekerja di kantor ke rumah Itu jadi salah satu kunci Yang kedua, kesadaran bahwa sebetulnya Kualitas dan kuantitas waktu sebagai orang tua itu sama pentingnya Banyak orang tua yang setengah membenarkan bahwa mereka punya waktu yang sangat kurang dengan anaknya Dengan alasan kualitasnya sudah cukup baik Saya sering dimusuhi, tetapi saya selalu berani untuk mengatakan Sebagai ayah maupun sebagai ibu Anda butuh dua-duanya Jadi bukan berarti nggak boleh main gawai ya sekali lagi Tapi pastikan bahwa waktu yang dihabiskan untuk gawai itu tidak lebih banyak Daripada waktu yang dihabiskan untuk asyik bermain bersama dengan anak-anak kita Anak yang kebutuhannya dipenuhi oleh orang tuanya Juga akan belajar untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya Sehingga pada saat kita mengatakan bahwa kita butuh waktu bermain untuk diri kita sendiri Anak juga akan jadi lebih mudah berempati pada saat kebutuhan bermainnya dengan kita terpenuhi Pada saat kita memberikan kesempatan anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya Dia tidak akan membuat kita merasa bersalah pada saat kita juga butuh waktu untuk berkumpul dengan teman-teman kita Jadi memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga seringkali tidak sesulit yang kita bayangkan Kuncinya komunikasi, kuncinya menerapkan prinsip cinta Belajar bersama ya Pengasuhan adalah urusan bersama Itu yang selalu kami percaya di keluarga kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!